Untuk situasi terkini dari Tol Jakarta Cekampek sendiri ini terpantau adanya peningkatan untuk volume kendaraan dan disini juga bisa kami sampaikan bila memang terlihat di belakang kami untuk padatnya dari kendaraan tetapi ini masih tergolong lancar seperti itu Reza. Dan disini untuk informasinya kami ingin sampaikan bahwa volume kendaraan sendiri ini meningkat sebanyak 33.366 dimana ini ada peningkatan sekitar 10.000 pemirsa bila dibandingkan dengan data yang kami dapatkan di pukul 9.30 tadi selain itu juga untuk penerapan lalu lintas yakni kontraflow sendiri ini pemirsa akan mulai diterapkan pada kilometer 36.800 sampai kilometer 72. Serta untuk penerapan rekayasa lalu lintas yakni one way sendiri ini akan mulai diterapkan pada kilometer 72 sampai kilometer 414 bila tidak ada perubahan dan melihat dari situasional di kendaraan sendiri apakah ada penumpukan ataupun peningkatan volume kendaraan. Selain itu pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyampaikan bahwa ini masih ada separuh dari total jumlah pemudik yang diprediksi akan melintas di tol Jakarta Cikampek. Untuk itu Kapolri Jenderal Listio Sigit juga menyampaikan kepada seluruh jajarannya untuk berfokus mengawal kelancaran dari arus mudik ini. Selain itu Jasa Marga sendiri melaporkan bahwa tadi sempat ada kemacetan yang terjadi di kilometer 23 dengan panjang 7 kilometer hingga kilometer 30. Selain itu pemirsa diingatkan juga ada beberapa titik yang menjadi fokus untuk kemacetan sendiri yakni di Karawang Barat kilometer 48 sampai kilometer 53. Juga Karawang Timur kilometer 54 serta kilometer 57 diharapkan untuk masyarakat ataupun para pemudik untuk bisa berfokus dan melihat terlebih dahulu titik-titik yang bisa menjadi rawan kemacetan. Selain itu juga untuk di tol layang MBZ itu juga menjadi salah satu area ataupun titik yang biasanya akan terjadi kemacetan. Juga pemirsa diingatkan untuk rest area kilometer 57 diingatkan lagi untuk masyarakat atau pemudik untuk bisa bijak menggunakan rest area karena waktunya sendiri hanya 30 menit mengingat masih banyak pengandara ataupun pemudik yang memerlukan istirahat di rest area. Selain itu pemirsa ini juga menjadi salah satu concern atau hal yang harus diingatkan kembali untuk pemudik jangan menggunakan bahu jalan. Karena kebanyakan petugas di sini juga melakukan penyisiran ataupun mengusir kepada masyarakat ataupun pemudik yang menggunakan bahu jalan. Karena ini bisa mengganggu jalannya arus mudik sendiri dan diingatkan juga untuk masyarakat karena sering terjadinya masyarakat ataupun pemudik yang lupa untuk mengisi saldo elektronik. Diharapkan untuk tetap mengingat sebelum berangkat ataupun saat melakukan mudik untuk mengecek terlebih dahulu untuk saldo uang elektronik serta kecukupan BBM. Karena hal ini juga menjadi salah satu hal yang kami perhatikan bahwa sering kali ini menjadi tempat terjadinya kemacetan seperti itu. Dan diharapkan juga untuk masyarakat ataupun pemudik khususnya untuk para pengemudi untuk bersiaga dan menjaga stamina, kesiapan fisik agar mudik bisa berjalan aman dan nyaman. Nah teman-teman sekarang ini aku mau bagi-bagi mogu-mogu. Siapa ini yang suka mogu-mogu? Wah, kita mau kasih mogu-mogu. Ini dia mogu-mogu. Mogu-mogu, makanan pembuka puasa. Ini dia bingkisan dari mogu-mogu. Mogu-mogu, jeli pembuka puasa. Ayo kita bakal cari-cari ini ya. Yuk teman-teman kalau ke kilometer 57 boleh banget ketemu aku. Oh, karena aku mau ngasih mogu-mogu nih. Kita sambil cari ya teman-teman ya. Nah, ini dia nih. Mogu-mogu, makanan jeli pembuka puasa. Nah, Kak, sebelumnya aku mau nanya, nangkakan namanya siapa? Siapa? Kak Fitri. Kak Fitri, dari mana nih mau mudi kemana? Dari Anggera, mau di Kecerbon. Oh, Kecerbon. Oke. Kak, boleh sebutin nggak tiga kue favorit buat lebaran apa aja? Apa aja, Kak? Boleh. Terserah. Apa? Nasar, bener ya. Terus? Apa lagi? Putri Salju. Ya, Putri Salju. Satu lagi, satu lagi. Kak Stengel, selamat, Kak. Ini dia mogu-mogu. Yeay, makanan buka jeli buka puasa ya. Thank you, Kak. 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 Terima kasih.